selamat menikmati perkenalkan nama saya Endang Setian Nisi dengan NIM 20.05.20129 dari program studi S1 Akutansi Fakultas Ekonomi Kadang Bisnis Universitas Stigubang Unis Bang Semarang yang dibimbing oleh Ibu Ida Nurhayati SEMSI dengan judul penelitian yaitu Pengaruh Pengukapan Corporate Social Responsibility dan Corporate Governance terhadap manajemen laba dengan berjendir diversitas sebagai variable moderasi Selanjutnya yaitu latar belakang dari penelitian ini yaitu pada tahun 2019 di Indonesia terdampak virus COVID-19 yang mengakibatkan banyak sekali perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan hingga 80% sehingga dengan adanya tersebut perusahaan harus melakukan tindakan cepat untuk menanggulangi hal tersebut yaitu dengan melakukan manajemen laba manajemen laba ini merupakan salah satu kebijakan akutansi yang dianggap dapat mencapai tujuan yang diingat oleh perusahaan dengan mengurangi atau menambah kerugian yang berada di laporan keuangan pada suatu kejadian yang dialami pada PT 3 Pilar Indonesia yang harus mengalami kesulitan keuangan yang mengakibatkan gagal bayar sehingga harus memanipulasi adanya laporan keuangan dengan kejadian memanipulasi laporan keuangan tersebut banyak investor yang tidak percaya dengan laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan sehingga para investor harus menilai dengan non-laporan keuangan yaitu dengan melakukan CSR CSR itu sendiri melupakan salah satu kegiatan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan agar para investor, pelanggan, dan juga pihak stakeholder lainnya tidak dapat menuntut semua aspek bisnis secara transparansi sedangkan untuk melindungi stakeholder perlu dilakukan tindakan pengendalian yaitu dengan pihak yang berkepentingan contohnya corporate governance corporate governance tersebut dapat melakukan pengendalian yaitu dengan pelaporan yang transparansi atas operasional perusahaan dalam bukti empiris, corporate governance menyatakan bahwa komisaris independen dapat melakukan tindakan membatasi manajemen labai yang dilakukan oleh perusahaan dalam laporan keuangan dengan adanya komisaris independen board gender diversity sangatlah penting digunakan karena apa? karena board gender diversity sebagai alat pemantau tata kelolongan efektif dan sebagai alat pendorong utama dalam poror tumbuhan berkelanjutan perusahaan selanjutnya yaitu ada tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu mampu menguji dan menganalisis corporate social responsibility terhadap manajemen labai yang kedua mampu menguji dan menganalisis corporate governance terhadap manajemen labai yang ketiga mampu menguji dan menganalisis corporate social responsibility terhadap manajemen labai dengan board gender diversity sebagai variable moderasi yang empat mampu menguji dan menganalisis corporate governance terhadap manajemen labai dengan board gender diversity sebagai variable moderasi selanjutnya yaitu teori yang digunakan dalam penelitiannya ini yaitu dengan menggunakan teori keakinan mengapa? karena dalam teori keakinan tersebut menyatakan bahwa dari pihak prinsipal dan juga pihak agen memiliki kepentingannya berbeda yaitu pihak prinsipal hanya mementingkan retur modal yang diinvestasikan sedangkan agen hanya bertindak mencapai tujuan yang diinginkan selanjutnya itu ada riset gap dari salah penelitian ini yang pertama itu ada CSR menurut Arasadi dan juga Azmi berdampak positif terhadap manajemen laba sedangkan menurut Labang Kalbuata et al berkebalikan yaitu berpengaruh negatif terhadap manajemen laba sedangkan komisaris independen menurut Rizky Zulkarniar dan Nazianayang Hilma Yunita berpengaruh positif terhadap manajemen laba sedangkan menurut Rahmawadi dan juga Ida Adani pada tahun 2022 berdampak negatif terhadap manajemen laba model hipotesis dalam penelitian ini yaitu hipotesis yang pertama CSR berpengaruh terhadap manajemen laba hipotesis yang kedua corporate governance berpengaruh terhadap manajemen laba hipotesis yang ketiga yaitu Virginia University memperkuat corporate social responsibility terhadap manajemen laba hipotesis yang keempat yaitu Virginia University memperkuat corporate governance terhadap manajemen laba selanjutnya yaitu ada hasil olah data dari penelitian ini Yang pertama yaitu CSR menghasilkan nilai signifikan sebesar 0,335 Yang kedua komisaris independen menghasilkan nilai signifikan 0,029 Yang ketiga CSR dengan moderasi gender menghasilkan nilai signifikan 0,047 Sedangkan komisaris independen dengan moderasi gender menghasilkan nilai signifikan 0,016 Kesimpulan dari hasil olah data Hipotasi yang pertama yaitu ditolak yang berbunyi Corporate social responsibility berpengaruh terhadap manajemen laba Karena nilai signifikannya melebihi 0,05 Selanjutnya yaitu pada hipotasi yang kedua diterima Yang berbunyi komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba Karena nilai signifikannya kurang dari 0,05 Selanjutnya yaitu pada hipotasi yang ketiga Yang berbunyi corporate social responsibility Berpengaruh terhadap manajemen laba Dengan berjudi diversity sebagai variable moderasi diterima Karena hasil olah data nilainya kurang dari 0,05 Yaitu sebesar 0,047 Selanjutnya yaitu hipotasi yang keempat ditolak Karena nilai signifikannya kurang lebih dari 0,05 Yaitu sebesar 0,106 Yaitu dengan hipotesis yang berbunyi Fortune diversity memperkuat komisaris independen terhadap manajemen laba Keterbatasan dari penelitian ini Yang pertama yaitu ada hipotesis dalam penelitian ini Yang diterima hanya 2 hipotesis Yang kedua nilai adjusman yang dihasilkan kecil Yaitu hanya sebesar 4,5% Terima kasih Sekian persenasi dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Unispa Hibat Terima kasih Terima kasih